Pembangunan M. Romah Hurmuzi Sebelumnya, Kuasa Hukum P3, Kubu Jan Farid, Humpre R. Jemat, menuntut dan dirugui material dan imaterial dari pemerintah sebesar Rp1 triliun kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Lohut Panjaitan, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonan Lauli. Tuntutan itu dilayangkan dalam pengajuan gugatan pengadilan negeri Jakarta Pusat terkait persoalan legalitas sengketa P3. Menurut Humpre, pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk menetapkan dan mengesahkan kepengurusan P3 hasil mutakmar Jakarta sebagai kepengurusan yang sah. Dalam tuntutannya, P3 meminta keputusan Mengumham tentang pengesahan kembali kepengurusan mutakmar Bandung dibatalkan dan mengesahkan kepengurusan hasil mutakmar Jakarta. Sementara itu, politikus senior P3 Bahtiar Hamsah menyatakan penyelesaian konflik internal partainya hanya soal rasa. Bagi Bahtiar, history itu hanya soal bagian kue yang tak rata, sehingga sering ribut dan ribut. Ia juga mempertanyakan orang-orang yang diangkat berbagai kubu sebagai kepengurus yang tidak jelas. Saat ini, Bahtiar bersama para senior P3 lainnya tengah menggalang kekuatan untuk menyatukan kembali keutuhan partai. Mungkinkah kubu Jan Farid akan hadir dalam islah P3 bersama kubu Roma Hormuzi? Mungkinkah Jan Farid mencaut tuntutannya terhadap pemerintah? Lah kok, dasar hukumnya apa dia menghidupkan? Betul kan? Solusi konflik partai persatuan pembangunan atau P3 itulah tema dialog kita pagi hari ini. Dan di studio telah hadir politikus senior P3 Bahtiar Hamsah. Dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 0811 83 33 5551. Dan layanan telepon 021 529 00310 yang sudah tertera di layar. Saya langsung ke Pak Bahtiar Hamsah. Ini tokoh senior yang sudah lama sekali tidak muncul di media ini Pak Bahtiar. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Pak, kalau kita melihat apa yang terjadi pada P3 sekarang, apa yang terasa sama Pak Bahtiar? Ya tentunya saya kira bukan saya saja ya. Hampir semua para senior P3 prihatin melihat keadaan ini. Mengapa partai yang dulunya begitu besar, punya pengalaman yang panjang, baik masa order baru, betapa beratnya ya. Kemudian hari ini, di samping jumlah prolem suaranya makin kecil, juga sampai pada kemelut yang sudah satu tahun lebih. Ya, tidak selesai-selesai. Tidak selesai-selesai. Ada apa? Anda menyebutkan bahwa ini hanyalah masalah apa? Pembagian kue yang tak rata. Kue apa ini? Maksud saya, mengapa saya katakan pembagian kue? Ini adalah keinginan untuk menjadi pengurus. Ya, keinginan untuk menjadi ketua umum. Ya, Pak Jan Farid kepengen dialah ketua umum. Romy juga kepengen dialah ketua umum. Sementara ketua umum itu kan hanya satu. Ya. Kita tahu konstelasi terakhir bahwa berdasarkan keputusan pengadilan, Jakarta dan Surabaya tidak dapat ya. Terutama Surabaya itu tidak bisa diterima, harus dicabut. Jakarta juga, keputusan Muktamar Jakarta pada waktu didaftarkan, dia tidak bisa memenuhi empat persyaratan yang diminta. Artinya boleh dikatakan bahwa Muktamar Surabaya dan Jakarta itu dua-duanya sebetulnya ilegal. Ilegal. Sampai sekarang, kepengurusannya itu ilegal ya? Iya, ilegal. Oke. Walaupun Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepengurusan Pak Jan Farid itu disahkan. Namun, jangan dilupa bahwa kepengurusan Mahkamah Agung itu adalah perdata. Oke. Tidak mengikat pemerintah. Karena pemerintah tidak terkait dalam para pihak. Oke. Nah, kalau kita melihat ini, oke lah secara, apa namanya, keputusan MA, Pak Kubu Jan Farid itu kubu yang dilegalkan oleh MA ya. Kalau dari segi itu kan, apa istilahnya? De jure. Iya, de jure. Secara de facto, sebetulnya sampai ke tingkat bawah, ini siapa sebetulnya yang dianggap, apa namanya, pengurusnya itu dianggap sebagai pengurus yang sah? Sebenarnya dengan keputusan TUN, yang juga memerintahkan dan mencabut SK Romy, itu juga tidak ada lagi, tidak ada lagi kepengurusan. Tidak ada. Nah, untung saja, hasil Muktamar Bandung itu, bahwa kepengurusan DPP Muktamar Bandung itu berakhir Juni atau Juli 2016. Ini Muktamar Bandung yang dulu ini kan? Di mana Pak Surya Dharma, kalau saya... Sebagai Ketua Umum. Sebagai Ketua Umum dan wakilnya itu adalah Pak Emron. Emron Pangkabi. Dan kemudian Romy adalah Syekjen. Oke. Untung saja itu, karena ini ada masa, waktu yang mesti ada, disinilah Menkumham melihat, tidak mungkin dong DPP itu tidak ada kepengurusannya. Tidak mungkin ada kekosongan kekuasaan dalam P3. Oke, nah dengan kondisi yang sekarang, saya ingat waktu pas beberapa minggu yang lalu itu ada Mukernas, kalau saya tidak salah. Dan itu kan sebetulnya salah satu poinnya adalah untuk menentukan Muktamar luar biasa, kalau saya tidak salah juga. Muktamar. Muktamar ya? Terutama. Oh iya, karena memang waktu untuk yang ini sudah akan berakhir ya. Nah, saya melihat bahwa dari kubu Yanvaris itu tidak ada yang ikut Mukernas itu. Mukernas itu harus dihadiri oleh wilayah-wilayah. Dari 34 wilayah, itu hadir 30 wilayah. Oke, artinya itu sudah dianggap mewakili ya? Iya, 30 wilayah ini yang SK-nya itu yang ditangkannya oleh seorang Surya Dharma dan Romy atau Surya Dharma dengan Irgan. Karena waktu itu ada soal waktu. Ya. Itulah yang punya legalitas untuk hadir. Di antara pengurus-pengurus saudara Jan Farid, juga banyak juga adalah pengurus daripada kepengurusan DPP Bandung. Oke. Itu hampir sebagian besar itu pengurus DPP Bandung. Dan mereka hadir pada saat di Mukernas Diancol? Ada yang hadir. Ada yang hadir. Setelah Mukernas Diancol itu, maka sekarang para senior mengadakan pendekatan-pendekatan. Pendekatan apa saja yang sudah dilakukan? Mengajak teman-teman, ya, mengajak Jan Farid dan teman-teman yang lain. Saya menghitung sekarang ini, hampir sebagian besar pengurus Pak Jan Farid itu sudah bisa memahami dan menyadari, memang solusi ini adalah Mukhamar. Itu menjadi solusi? Nah. Sebagian? Artinya ini belum menjadi keputusan dari... Jan Farid yang tidak mau. Jan Farid yang tidak mau? Itu secara jelas dikatakan bahwa dia memang tidak mau, ya? Tidak mau. Artinya sebetulnya tokoh-tokoh senior ini sudah bertemu dengan Jan Farid untuk berkomunikasi? Kita sudah dua kali mengundang. Saya sudah mengundang dua kali dengan teman-teman. Sayangnya beliau pada waktu yang ditentukan, ya, adalah ke Jerman. Kemudian kita undang lagi. Mohon maaf, Bang. Saya hari ini harus ke Lampung. Ya, susah, ya? Oke. Itu artinya beliau tidak mau. Kita kan bisa paham. Nah, artinya dengan ketidakmauan dari kubu Yan Farid sini? Iya. Bukankah Islah itu tidak akan ada? Sekarang pertanyaannya, seperti saya katakan tadi, ini kan pilihan. Apakah pilihan kita harus mendengar kelompok yang kecil, sehingga harus mengabaikan yang besar? Anda menganggap bahwa kubu Yan Farid sini yang kecil? Kecil, kecil, kecil. Karena sebagian besar daripada teman-teman yang ada dalam kepungkusan Pak Yan Farid, itu tidak setuju cara-cara ini. Mereka ingin perlu ada muktamar bersama. Kalau tidak setuju, kenapa mereka tidak bersuara atau bahkan mungkin langsung pindah ke kubur Romi? Sebagian banyak sudah, kan ada etika ya, ada etika juga. Ini kan orang-orang yang punya etika, maka mereka tidak mau menghantam begitu saja. Tetapi dalam pertemuan-pertemuan, apalagi menuju muktamar ini, itu mereka sudah mulai aktif. Sering sekali ada pertemuan-pertemuan dan diskusi bersama. Apalagi para senior mengingatkan kepada DPP hasil Bandung ini, Satu, bahwa mahkamah partai dan senior akan menjaga terselenggaranya muktamar ini, sampai tersusunnya ke pengurusan yang bisa, apa namanya nih, yang berbagai aspirasi harus bisa masuk. Mengakomodir semuanya. Mengakomodir. Oke. Nah, Pak Bahtiar, kalau kita bicara soal senior, tokoh-tokoh senior, ini berapa orang selain Pak Bahtiar itu? Dan siapa saja sebetulnya? Kami ini kan sudah banyak yang meninggal. Ya, ya, saya baru-baru ini seminggu yang lalu, Wakil Ketua Mahkamah Partai, Dr. Mukhtar Ajis meninggal dunia. Ini kan kita sudah tua-tua. Ya. Banyak yang tidak berada di Jakarta. Nah, yang di Jakarta, yang aktif-aktif itu, yang sering berbicara di ramwancara, itulah, kita nggak sampai 6-7 orang. Intinya tokoh senior, apa namanya, P3 mengharapkan muktamar tetap dijalankan. Ya. Oke, nah ini sebelum kita lanjutkan, Pak, ada satu penelpon dari Pangkalan Bun. Pak Muhammad, selamat pagi, Pak Muhammad. Ya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Silakan, Pak Muhammad. Di studio ada Pak Bahtiar Samsah juga, politisi senior dari P3. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Ha, ha, ha. Dikit apa yang ditanggapkan oleh Pak Bahtiar. Ya, eh, terima kasih sebelumnya. Ya. Ya, pagi, Pak, Pak Bahtiar. Pagi, pagi. Ya, saya berharap kepada sebuahnya P3 agar bisa mengembalikan kejayaan P3 terlaku Partai Besar di Indonesia ini, yang mana hanya orang-orang tertentu yang menginginkan perbedahan di kubu P3. Saya sendiri sebagai kategori, saya merasa ngiris melihat keikuan masing-masing pimpinan di atas ya, terutama kayak Pak Yudhan Barik. Harusnya dia harus mengerti dengan kondisi ini. Mari kita bersama-sama dengan Pak Romulci, bagaimana bisa mengerti kategori ini supaya menjadi partai yang solid seperti dulu. Pak Mohamad, Pak Mohamad ini pengurus P3 di daerah atau simpatisan? Di berapa? Pak Mohamad ini pengurus P3 di daerah atau simpatisan? Saya hanya kader, saya dari awal mulai masih P2 sampai P3. Saya selalu interaksi dengan Pak Pai Islam di daerah orang-orang P3, di daerah orang-orang Kaabai ini. Baik. Pak Mohamad? Saya harapkan kayak Pak Yudhan Barik, jangan ambisif kalau memang bisa dirapatkan, dirapatkan dengan baik, barisannya dengan para muqtamar suwabaya. Jadi, semua bisa berkendali dengan baik. Baik. Pak Mohamad... Jangan satu begini, satu begini. Mereka lebih tahu lah dibanding orang-orang yang dari kategori di bawah ini. Oke. Pak Mohamad, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Itu pernyataan warga langsung. Tadi saya konfirmasi, bukan pengurus sebetulnya, tapi adalah orang yang... Kader. Kader, kader P3. Ada dua hal yang diharapkan. Yang pertama, kepada Pak Bahtiar Hamsah dan kawan-kawan politisi senior adalah mengembalikan kejayaan P3. Yang kedua, mengharapkan... Ini ada kalimatnya agak menarik. Keegoan masing-masing pengurus di atas. Ya. Saya menanggapi begini. Pertama, kita selesaikan pengurus dulu ya. Oke. Bagaimana untuk bisa menyelesaikan keegoan ini? Ini kalau ego itu nggak akan selesai sebetulnya. Tentu harus ada di dalam forum. Silahkan. Kita mengundang Pak Jan Farid, mari dalam Moktamar, bicara dong di sana. Kalau terpilih, jadilah ketua. Meskipun sampai sekarang itu, kayaknya kemungkinan untuk dia bisa itu... Dia tidak mau. Tidak ada ya? Bukan dia tidak boleh. Itu diundang. Oke. Begitu juga dengan siapa yang bermau untuk jadi ketua umum, silahkan dalam forum. Kita bicarakan. Yang kedua, bagaimana membangkitkan kejayaan P3. Ada beberapa hal yang menurut saya, yang selama ini itu diabaikan oleh adik-adik ini. Satu, adik-adik ini dalam kepengurusan, penyusunan kemurusan, tidak memperhatikan tentang keseimbangan. Keseimbangan apa ini? Dulu P3 ini lahir dari empat fusi partai politik Islam. Itu NU, ada Parmusi, ada Serikat Islam, ada Perti. Inilah pilar P3 itu. Dan harusnya kepengurusan pun diambil dari ketiga. Harus mencerminkan itu. Oke Pak Bahtiar, kita jelaskan sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Terima kasih.